Shalom, firman Tuhan hari ini diambil dari kisah Daniel. Seperti yang sering kita dengar tentang kisah Daniel, seorang yang memiliki pengalaman rohani yang luar biasa, seorang yang sangat berhikmat hingga menempati posisi penting di kerajaan besar yang menjajah bangsanya, seorang yang sangat cinta Tuhan hingga tiga kali dalam sehari selalu memuji Tuhan dengan menghadap kebaik Allah. Seorang yang mana Tuhan percayakan penglihatan tentang akhir zaman. Bagaimana Daniel bisa menjadi seorang yang sangat luar biasa seperti itu di tengah-tengah masa kesukarannya. Ternyata keputusan yang diambil Daniel membuat dia mengalami hal-hal yang luar biasa itu. Salah satu kisah yang bisa kita pelajari ada dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Keputusan untuk bertekad memilih jalan hidup dalam kekudusan membuat dia dipercaya Tuhan sedemikian hebat. Keputusan itu bukan hal yang mudah, bahkan beresiko kehilangan nyawa. Sebagai orang percaya, sama seperti Daniel, kita seharusnya juga memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yaitu dengan memiliki hubungan pribadi bersama Tuhan secara konsisten. Setiap hari, bahkan setiap waktu, hidup kita akan melekat kepadanya dan kehidupan seperti inilah yang akan memampukan kita untuk senantiasa hidup kudus di tengah dunia yang penuh dosa ini. Karena itu marilah kita senantiasa hidup bergantung pada Tuhan. Karena di dalam dialah kita dapat memiliki tekad yang kuat untuk hidup dalam kekudusan. Tetap semangat dalam Tuhan. God bless you. Sub indo by broth3rmax